Ya, Pak Sumati, dalam mendidik anak itu, kita sangat enak karena anak juga sudah belum paham. Artinya, kita di kelas, di samping menguasai materi, mengelola kelas harus pisang. Contoh, ada kadang anak tidak serius belajar, ada yang serius. Untuk itu, kita harus membangun semangat anak. Bisa kita mencari metode, contoh, bagaimana anak-anak supaya jangan ada yang ngantuk. Bagaimana kita buat metode? Misalnya, apakah kita ngasih semangat atau ada, bisa enggak nih? Dari dulu sebentar, bisa. Metode itu harus kita mencari beberapa metode, jangan hanya satu metode kita untuk mengajar. Itu lho, Pak, ya. Karena zaman sekarang kan sudah, bukan seperti zaman dulu, cerama-cerama semua. Nah, sebelum mengajar, boleh Bapak membuat kritis. Nah, lihat anaknya siapa yang lebih serius. Jadi jangan kita meraba-raba, jangan kita menjebakkan yang tidak jelas. Artinya, kalau kita lihat anak lebih pintar, boleh kita kasih itu sebagai contoh supaya bisa ditiru oleh temannya. Atau, kalau ada yang agar tidak serius, boleh kita tunjuk, tapi lihat namanya. Makanya saya yang awalnya masuk, belajar ngajar di kelas, pada lima tahun baru. Selalu saya ingatkan, pakai netek. Kita buat bahasanya, kalau kita pakai netek dan enggak, padahal tidak ada itu. Itu pembawaan kita sendiri. Ya, terlihat seperti itu. Jadi saya lihat, Pak, Pak Sumateri tadi, mengajar, menyempahkan materi juga sudah bagus. Sudah bagus. Nah, padulan kelas juga lumayan bagus juga. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin lebih bagus lagi masih muda ini. Amin. Ya, Pak, ya? Ya. Nah, oke. Jadi anak juga senang sama kita, kalau kita bisa menjiwai anak kita itu seperti apa. Kadang-kadang anak tidak senang ke kita karena kita tidak menguasai materi yang akan kita disampaikan. Malah di belakang kita dia ngomongin. Kita, salah. Kalau itu salah. Gitu, pasti ada itu. Nah, untuk itu kita harus menguasai materi. Itu paling pertama, dengan masa materi, dengan supras. Oke? Siap.